Sahabat petani, cara menanam labu atau waluh Labu atau waluh dapat tumbuh dengan baik pada berbagai tempat Mulai dari daerah yang panas sampai daerah yang berhawat dingin Namun tanaman ini akan tumbuh lebih maksimal jika Anda tanam pada daerah tropis Tanaman labu mampu beradaptasi dengan baik pada kondisi yang hangat Menanam labu atau waluh bisa dikatakan cukup mudah Baik itu pada langkah penanaman awal sampai pada saat pemanenan Sehingga praktis tidak membutuhkan perlakuan yang istimewa Sebab itulah kebanyakan petani menjadikan tanaman selingan Tanaman waluh mampu menjalar hingga lebih dari 10 meter Jadi bagi Anda yang memiliki lahan terbatas harus kreatif untuk mengarahkan sulur tanaman waluh ini Tanaman ini juga tahan terhadap serangan, hama, dan penyakit Lahan untuk menanam waluh sebaiknya cukup terpapar cahaya matahari langsung Tanah yang baik untuk menanam waluh haruslah gembur dan cukup air Karena tanaman waluh ini memiliki perakaran yang luas Tanaman waluh bisa Anda tanam tanpa bedengan Karena waluh ini sangat rakus terhadap pupuk dan air Jadi sebaiknya saat membuat papan tanam Maka Anda harus memberikan banyak pupuk gandang Dan tambahkan juga pupuk NPK sebagai pupuk dasarnya Untuk mempersiapkan benih Agar pertumbuhan serempak Maka sebaiknya pembibitan dengan biji Dengan cara disemai Anda bisa membeli biji waluh hibrida di toko pertanian Atau biji yang Anda punya sendiri Semai benih terlebih dahulu Kalau saya menyemai dengan cara direndam dulu benihnya dengan air hangat selama kurang lebih 5 jam Dan diperam dengan membungkus kertas basah Setelah berkecambah baru disemai Semai menggunakan media kokopit Setelah berusia satu minggu Bibit waluh siap untuk ditanam di lahan Pemupukan susulan dilakukan untuk mempercepat laju pertumbuhan tanaman Gunakan pupuk NPK dengan cara melarutkan dengan air dan dikojorkan Dan pemupukan susulan nanti diberikan saat tanaman mulai berbuah Yaitu dengan menggunakan pupuk yang kandungan kaliumnya lebih tinggi Seperti ACL atau KNO Rata-rata waluh berusia 90 hari setelah tanam Tanda buah waluh yang sudah tua adalah Perubahan warna kulit Buah menjadi kekuningan Serta gagang buah mengering atau keriput Kebanyakan tanaman waluh tidak berumur lama Setelah beberapa buahnya matang Maka tanaman waluh juga mulai kering dan mati Terima kasih telah menonton!